selamat datang di channel kotutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotor akan beritahu kalian fitur terbaru dari Google Play PC guys jadi Google Play sekarang itu ada yang namanya Google Play PC nah kalau kalian pengen tahu Google Play PC gimana dengan cara installnya kalian bisa ikutin caranya kotutorial dengan cara kalian cari di Google kan ketikan Google Play game PC nah seperti ini guys Nah setelah itu kalian cari di bagian sini Google Play.com yang ada tulisannya Google Play games play Android games on PC nah ini kalian klik Nah setelah itu tampilannya akan seperti ini by the way ini adalah fitur baru dari Google Play play games ya yang biasanya Google Play game cuma bisa dimainin di HP atau tablet ini kita bisa mainin Google Play atau game-game yang ada di Google Play game di laptop atau komputer guys Nah langsung aja yuk cara installnya kalian klik download beta jadi masih versi beta ya belum versi full versinya belum ya ini masih kayak secuil gitu Nah setelah kalian download nanti akan ada tulisannya di bagian bawah install Google Play nah ini kalian klik kemudian kalian install guys Nah setelah itu kalian tinggal tunggu sampai proses instalasinya selesai guys Nah setelah selesai terinstall karena lihat di bagian bawah sini ada logo Google Play ini kalian klik setelah itu kalian login guys atau kalian masuk ke dalam Google Play nah ini kalian pilih sign in with Google taitu kalian masuk atau login ingin menggunakan Google Play kalian atau Gmail atau akun Google kalian guys nah disini kontrol langsung aja login nah jika kalian udah login nanti akan ada tulisan seperti ini anda sudah login anda dapat menutup jendela ini dengan aman nah ini kita minimis aja dan di bagian sini kita sudah login guys ini adalah akunnya kotutorial sama kabel labradors ya agak alai ya namanya Nah setelah itu kalian pilih looks good guys kalian klik looks good yang warnanya hijau nah ini kita langsung aja accept kita pilih finish dan tada kita sudah berhasil menginstal Google Play game di laptop atau PC guys nah disini kalian bisa kita install dan mainin game game yang biasanya ada di Google Play guys cuma disini ada kekurangannya guys dari kotutorial udah coba tadi disini tuh kita nggak bisa cari game atau searching game jadi semisalnya kalian mau cari game kalian ada di sini atau tidak kalian bisa pilih di bagian al-game setelah itu kalian Scroll ke bawah game yang ingin kalian mainin ini agak repot ya jadi kita nggak bisa ketik nama atau ketik judul game yang ingin kita mainin by the way ini masih versi beta ya guys ya versi beta itu belum semua game itu masuk ke sini jadi cuma game-game tertentu aja yang bisa masuk ke sini dan disini tuh game yang udah masuk yang kalau kita search by yang ini popularity yang udah masuk itu ada Mobile Legends kemudian ada Chuck Evolution Gardenscape dan lain-lain guys jadi untuk game-game yang sisanya yang viral-viral sisanya kayak stumble guys dan lain-lain itu masih on-going ya soalnya ini masih versi beta alias uji coba ya guys ya Nah disini kotutorial mau coba mainin game Mobile Legends ya soalnya kotutorial kepo gimana rasanya kita main game Mobile Legends di aplikasi resminya dari Google Play guys soalnya kotor biasanya main game Mobile Legends itu di emulator ya Oke langsung aja kita install kita langsung aja klik di gamenya kemudian kita pilih install nah setelah berhasil terdownload dan reinstall kalian langsung aja klik play guys untuk memainkan gamenya Wah dan disini kotutorial udah masuk ke dalam gamenya ya kalian bisa lihat otomatis masuk Oh ya by the way kalau kalian ada masalah ketika install dan ada tulisannya restart your Windows atau your PC atau perangkat kalian disuruh disuruh restart kalian restart komputer kalian guys karena kotor tadi ada restart tapi kotor nggak sempet record ya guys ya jadi ketika sudah selesai install Mobile Legends ya atau akan install Mobile Legends yaitu disuruh restart komputer Nah itu kalian restart kalau sudah tersebut kalian baru bisa download Mobile Legends atau game yang ada di Google Play game guys dan disini kita sudah masuk ke dalam gamenya guys disini kotutorial tuh buat akun baru ya jadi kita disuruh untuk mainin gamenya dulu by the way ini resourcenya itu masih belum penuh jadi mohon maaf jika tampilannya grafiknya masih agak burik ya Oke kita langsung aja mainin klasik oke di sini kita udah berada di dalam gamenya by the way untuk gerakin karakternya atau heronya kalian tombol di keyboard kalian ASWD ASWD jadi kalian coba-coba ASWD untuk gerakinnya dan untuk beli item kalian kalian bisa pencet spasi atau kalian bisa klik nah disini kotor tadi nggak sengaja pencet spasi jadinya otomatis beli item dan untuk upgrade skillnya kalian bisa gunakan mouse untuk upgrade skillnya disini kotor mau upgrade skill saat skill 2 nah untuk nyerangnya kalian basic attacknya bisa klik manual arahin dan mouse-nya ke sini ya mati mati double kill ya double kill jadi kalian untuk nyerang kalian bisa klik manual seperti ini untuk basic attack dan disini ada skill attacknya kalian bisa upgrade otomatis dengan cara klik mouse-nya kayak gini klik gambarnya maksudnya udah deh kalian tinggal ketuk 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 nah untuk update skill kalian bisa pencet spasi atau kalian bisa klik ini btw ini gambarnya ini nggak bisa hilang ini salah satu kekurangannya ya soalnya kalau di main di HP itu bisa langsung hilang disini nggak bisa langsung hilang soalnya kita main di PC oke di sini kotor bakalan coba main dulu dan untuk beli kayak beli-beli item itu klik manual guys jadi ibaratnya mouse ini atau kursor ini itu kayak jari kalian jadi kalian klik-klik cuma bedanya untuk gerakin analognya itu kalian pakai ASBD Oke dan disini kita menang-menang real sih ini tutorialnya menang sih kita nggak tahu nanti kalau misalnya kita mode rank atau mode klasik itu apakah sama itu kalau tutorial belum tahu jadi tutorial bakalan coba-coba nanti by the way di sini bahasanya tuh masih bahasa Inggris ya jika kalian ingin mengubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia kalian ke pengaturan pojok kanan atas ini gabar giri setelah itu kalian pilih language-nya kalian pilih Indonesia guys Oh ya by the way ini untuk ngarahin ke bawah ke atas itu kalian nggak bisa gunain Scroll yang ada di mouse melainkan kalian harus ketuk tahan klik tahan seperti halnya HP jadi kalian untuk Scroll gini kalian ketuk tahan pas area kosong kalian Scroll Scroll kayak gini itu kalian pilih bahasa Indonesia untuk ganti ke bahasa Indonesia Oh ya by the way untuk melihat pengaturan defaultnya kalian bisa ketuk di bagian keyboard kalian kalian ketuk shift sama tab nanti bakalan muncul game option seperti ini jadi kalian bisa lihat di sini game kontrolnya itu kayak gimana kalian klik di bagian sini kalau kalian bisa lihat untuk basic scalenya kalian bisa pencet j selain pencet kursor basic attack-nya atau gambar basic attack-nya kalian bisa pilih j untuk attack attack minion M dan lain-lain kalian bisa coba-coba dan eksperimen sendiri dan disini kelemahannya kalian nggak bisa ganti tombol-tombol actionnya ya misalnya j kalian ganti yang lain itu nggak bisa ya masih belum bisa kemungkinan next update bakalan bisa kemungkinan dan untuk keluar dari game ya Bang cara keluar dari game-nya gimana ya sama seperti tadi kalian pencet shift sama tab setelah itu kalian pilih exit game guys untuk keluar dari gamenya kayak gitu guys kita langsung aja exit game atau kalian bisa F11 kalian pencet di keyboard kalian F11 setelah itu kalian pilih close seperti ini sama saja nah kesimpulan dari ko tutorial ini aplikasinya udah bagus sih cuma banyak yang harus di-upgrade ya wajar aja ini masih versi beta ya guys ya jadi banyak yang harus dibenahi dan mungkin sampai segini aja videonya ko tutorial jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request video tutorial lainnya kalian bisa komentar di bagian bawah video ini see you the next video bye bye